Ah, Music Mania, tadi kan kita udah denger ya Dan melihat penampilan dari pindang tamu yang spesial juga Dengan membuahkan lagu Sabar Sabar Sayang 3S Dan disitu pula James mendapatkan jawaban Ketika ada permasalahan sama pacar Ketika pacar marah, kamu kok gini 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 Pasti aku akan kasih 3S Sabar Sabar Sayang Dan sekarang di sebelah James udah ada nyanyiin So guys, please welcome Brother Raka Apa kabar penyanyi dari Sabar Sabar Alhamdulillah, Alhamdulillah baik Luar biasa Yang pasti tetap sabar Sabar ya? Ini sabar dalam arti apa dulu nih? Sabar ketemu sama saya? Gitu juga, sabar ketemu sama teman-teman disini juga Sabar ketemu pacar, ketemu orang tua Ketemu semua deh yang kita sayang Sabar menanaps juga ketika puasa Banyak banget ya artian dari sabarnya Tapi kalau untuk sekarang ini juga pasti Music Mania penasaran sih sebetulnya Kenapa kok bisa untuk menemukan judul Sabar-sabar sayang gitu loh Dari brother apa? Ya seperti yang lu bilang tadi Banyak orang yang suka pakai kalimat sabar itu Satu kalimat yang akan keluar ketika ada permasalahan Sabar Dia ada yang nangis Sabar ya Ada yang begini sabar ya Begitu juga Tapi kalau cerita lagu gue ini Tentang ini sih Tentang dia ninggalin orang yang dia sayangi Dengan berat hati Dengan berat hati Terus ini orang yang ditinggalin cukup lama gitu Jadi setiap-setiap cuma bisa telpon Itu cowok cuma bilang Sabar ya sayang Sabar ya Aku pasti pulang Wah Ini mungkin yang pernah dialami sama Bang Toyib Kenapa dia pulang-pulang gitu kan di musim ini ya Ketika ditanyakan sama istrinya Sabar ya Kali ini bukan Bang Toyib Karena dia pulang juga akhirnya Pulang juga akhirnya Jangan-jangan Bang Atta nih Anyway nih buat brother Atta Ini juga sebelum kita Tadi kan sebetulnya kayak Gue terlalu cepet sih untuk bahas sabar-sabar sayang gitu Tapi gak apa-apa Nah ini buat musim ini juga pasti penasaran gitu Mengenai awal karir dari brother Atta Bisa diceritain dikit gak? Boleh Gue datang ke Jakarta tahun 1999 Modal tape record Masih zaman ini Berisi kaset Ya kaset itu ya Gue rekam-rekam Gue datang ke studio-studio di Jakarta ini Ada hampir semua studio Semuanya itu didatengin gitu kan? Dari gak kenal sampai kenal gitu Nah, nawarin lagu Lagu dengan akustik yang Dengan modal seperti itu gitu ya? Itu aja modal gue Oke Dari ya dibayar seperak dua perak Yang penting gue bisa nyambung hidup Itu tahun 1999 Sampai sekarang ini ya berarti ya? Karirnya dari Alhamdulillah dikasih hidup dari situ gitu Luar biasa Boleh berikan tepuk tangan ya? Kita tentunya juga menghargai gitu Setiap proses yang diberikan oleh Sang Khaliq gitu Sang Khaliq Nah, Anyway Music Media kalau ngomong tentang Sang Khaliq sendiri Ini kan juga sebetulnya adalah bulan Ramadan Begitu kan ya? Dan pasti setiap musisi itu Tidak pernah kelewatan untuk membuat lagu Ramadan Gitu kan? Sasatnya juga Gak lengkap rasanya Gak lengkap rasanya gitu Momennya juga pas banget Dan Sang Khaliq ini juga Judul lagu dari Bang Hatai kan? Single ke dua gue Di Ramadan ini Wow Itu awal mulanya gitu Kayaknya ketika Sebelum mungkin Sebelum Pas ke Membuatan lagu ini sendiri gitu Ceritanya gimana? Awalnya memang Pengen niat untuk membuat single ke dua ini Khusus untuk Ramadan atau gimana tuh? Lagu ini sih sebenarnya udah lama Dulu pernah Gue tinggal di daerah Klender Ada Guru pesantren Disitu pernah minta gue Bikinin Lagu untuk murid-muridnya gitu Luar biasa tepuk tangan Sekali lagi menikin mainnya Dan kita juga seneng ya Bisa mengundang dan juga Kedatangan Brother Atta Ini di subrek Harapannya Terakhir nih buat Bang Atta untuk ke depannya Gitu kan Bisa disampaikan Music Mania Dan nanti gue tunggu lagi Untuk main kesini Siap Harapannya brother Harapannya Aman jaya pastinya Oh pasti itu harusnya Aman jaya Indonesia Terus Indonesia nya single-single juga ke depannya Iya single-single ke depan juga Lancar terus Untuk yang Di Bulan Ramadan ini Lancar juga puasanya Amin Amin Semuanya lancarnya puasanya ya Dan peace untuk Indonesia Peace Dan mudah-mudahan juga ini Untuk Brother Atta Gue doain Sekali lagi Single nya lancar semuanya Gitu kan Bisa untuk lebih dikenal lagi Siap Semua Pecinta musik Indonesia Amin Dan ditunggu lagi pastinya Untuk main ke Star Trek Dengan single-single baru Albumnya juga Siap Thank you brother Dan Music Mania Sekarang waktunya Untuk kalian semua Menyaksikan penampilan dari Mabro Brother Atta Dengan lagu Sang Khalik Alright Enjoy guys Peace